Pemimpasannya itu, misalnya kalau disitu terjadi penyisipan, penyelubupan pasal. Seharusnya yang jenis itu bukan pelayanan, tapi disini adalah pendidikan. Kalau dia menurut bagaimana seorang menikas, seorang menikas, berpulsi tentang pendidikan, padahal itu ramah dari pendidikan. Nah itu salah satunya adalah dia mencampur adukan tugas pokok dan pendidikan. Sehingga seharusnya itu dipilih dengan persetujuan atau kolaborasi atau dilakukan kerjasama antara menikas dengan menikas teknik, itu enggak masalah. Tapi sementara ini dilakukan tersendiri, menikas sendiri. Nah sehingga tidak sesuai, hanya melampaui pertanganan. Janganlah terjadi, ya tidak teraturan, artinya saling tugas pokok fungsi dari yang seharusnya tidak menjadi seharusnya. Nah dia terjadi apa kekacuan dan amal, kalau kita syukurnya. Sehingga seorang manteri A menurut si teman-teman yang B, itu enggak bisa. Kalau itu terjadi intervensi. Terpensi puluh, enggak bisa. Kalau dari segi pendidikannya, Pak, nanti itu tidak? Ya kalau aturannya seperti itu, misalnya aturannya enggak jelas, ya menghasilkan oleh orang, para dokter juga enggak jelas. Karena di situ ada intervensi yang salah, salah urus ya. Kalau tidak ada, yang penting kita nangis itu, supaya kalau ada suatu pelaturan-pelaturan itu jangan terkesan-kesan. Itu lah pelaturan, ada menterinya itu 23, tentang sulat, apa, sulat, deskam menteri, 26 itu langsung dilakukan pemilihan, itu kan nampak 3 hari, enggak mungkin untuk ini. Sekarang-sekarang yang baik, kewiti, hati-hati yang baik itu juga terlambat. Pak, ini sudah dikirimkan ke Pentes, Pak? Iya, ini besok pagi akan kita kirimkan sebagai pengacara dari Pak Eri, jadi ini akan mengirimkan di Pentes, besok pagi. Iya, berhubung nanti pergantian kabinet, ini apa, akan diteruskan atau gimana? Iya, semoga. Semoga nanti di, eh kan tentukan kami adalah bagaimana supaya pelaturan Pentes tersebut dicaput, kemudian dilakukan pemilihan unang, yang sesuai dengan pelaturan yang baik. Terima kasih. Ya, saya akan. Dari mana? Mungkin yang mengelola dari fakultas ke-dokteran, di suatu universitas, dan itu adalah kumpulan dari pakar, yang integritas keilmuan dan integritas dari karakternya juga terlambat. Itu daripada polikyu. Tapi biasanya para profesor-profesor itu yang sudah malang merita di dalam keilmuan ke-dokteran. Terus, ya harus juga, nggak salah, kasus perundungan. Ternyata kalau rekomenditas, kenapa bisa offset? Iya, offset. Itu offset memang, Pak? Iya, offset. Iya, offset. Terima kasih. Ini pendidikan ke-dokteran, ini santara itu, Pak Sakwe, bahwa ada sesuatu, itu adalah, supratukan yang ada di dalam kelas, tidak perhatikan. Yaitu, dengan tugas pokok kursinya, melambut di atas. Yaitu, dia mengeluarkan bagaimana, pemilihan kursi, yang itu ranah dari pendidikan. Dan itu tidak dilakukan secara online. Permenkes tersebut, dan kemudian bahkan kita mendorong kemenkes, untuk melakukan musyawarah untuk mempakan. Bagaimana, itu adalah, wajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yang berdasarkan pandasinya, amanah 200 tahun. Langkah hukumnya, Pak? Mana? Langkah hukumnya? Langkah hukumnya, kita kasih, selama sumasi. Sumasi itu memberi harga, supaya berbuat berbentukan. Pak, membentukan itu, harusnya ranahnya kemenkes, atau pendidikan? Tidak harusnya berbentukan. Dampak negatifnya, apa sebenarnya Pak? Dampak negatifnya, ya akhirnya, seolah-olah, antara pendidikan, dan keadaan, keadaan, para pendidikan, dan selayanan itu, jadi satu ranahnya kemenkes, padahal pendidikan, dan salah satunya, kolikium itu adalah ranah, atau pembulan dari para, selamanya bakar. Offset berarti Pak? Offset. Kedua orang ini, terlalu peringatkan, semoga mendengar, dan kemudian bisa pemberbaik. Demi MIR. Berarti kolikium harus, berkolosinasi. Terusnya, lebih ke pelayanan. Kualitas. Ibaratnya, Astra. Ibaratnya, Merdeka. Ambil gambarnya dulu sebentar Pak, bareng-bareng Pak. Bisa dicampurkan. Bareng-bareng dulu Pak, mungkin ya, diambil gambarnya. Oke. Apa tuh? Ya. Terima kasih. Terima kasih.